Hai co-friend, disini ada soal. Larutan berikut ini yang dapat menyebabkan lampu menyala terang adalah Soal ini berhubungan dengan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini bisa terjadi karena adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada elektrolit kuat apabila ion-ion yang ada terurai secara sempurna. Pada elektrolit kuat ini, apabila diuji dengan alat uji elektrolit, maka akan menunjukkan gejala lampu menyala terang dan banyak gelembung gas. Selanjutnya, ada yang namanya elektrolit lemah apabila larutannya tidak terionisasi secara sempurna. Jika diuji, akan menunjukkan gejala lampu menyala redup atau tidak menyala dan terdapat gelembung gas. Selanjutnya, ada larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini bisa terjadi karena tidak dapat terurai menjadi ion-ionnya. Apabila diuji dengan alat uji elektrolit, maka gejala yang ditimbulkan adalah lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Pada soal ini, diketahui larutan berikut yang dapat menyebabkan lampu menyala terang, artinya yang dimaksud adalah larutan elektrolit kuat. Contoh larutan elektrolit kuat adalah pada basa kuat, asam kuat, dan juga garam yang mudah larut. Oke, langsung saja kita identifikasi pilihan jawaban yang tersedia. Untuk yang A, H2SO4. H2SO4 ini termasuk asam kuat, sehingga termasuk elektrolit kuat. Untuk yang B, CONH22 kali. CONH22 kali ini merupakan senyawa kovalen yang tidak dapat terdisosiasi, sehingga termasuk larutan non-elektrolit. Untuk yang C, HF. HF termasuk asam lemah, sehingga termasuk elektrolit lemah. Untuk yang D, NH4OH. NH4OH ini merupakan basa lemah, sehingga termasuk elektrolit lemah. Dan untuk yang E, CH3COH termasuk asam lemah, sehingga termasuk elektrolit lemah. Dari sini maka, larutan berikut yang dapat menyebabkan lampu menyala terang adalah H2SO4, yaitu pilihan jawaban yang A. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. selamat menikmati